Halo ibu-ibu yang cantik, mas-mas yang ganteng dan semua yang ikutin channel kami masak yuk Assalamualaikum Apa kabarnya ibu-ibu semua dan yang semua ngikutin channel kami masak yuk Mudah-mudahan ibu-ibu semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dan tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan ibu-ibu semua pada murah rezeki dan juga punya kenikmatan yang lebih baik Hari ini mama bay membuat makanan jajanan anak-anak juga bisa, buat orang dewasa juga bisa Yaitu makanan pisang coklat, nanti kita tambahkan dengan sedikit keju Bahan dasar utama yang sudah disiapkan ini, mama bay sudah mempersiapkan minyak panas Kita mempunyai pisang uli yang sudah tua, pisang uli nanti kita kupas kita belah Dan juga kita siapkan dengan kulit lumpia yang masih baru yang lemes begini ya bu ya Biar gampang dilipat Kita tambahkan dengan coklat batangan boleh, keju boleh, pakai meses boleh Dan ini kita siapkan tepung terigu buat ngelem supaya tidak terbuka nanti coklatnya Langkah pertama kita mau mengupas pisang Karena ini pisangnya lumayan gede Jadi mama bay mau membuat pisangnya dibelah jadi dua Kalau tidak dibelah nanti terlalu gede Nanti hasilnya kurang bagus kalau terlalu gede Kita belah Kalau pisang uli itu manis bu ya Nih kita belah dua Lagi dan lagi lakukan sampai rapi Kita bikin Seperlunya dulu Kita siapkan Kita lebarkan kulit lumpia Lalu kita taruh Kita masukkan coklat Apabila ada yang suka keju masukkan keju Lalu kita gulung Menurut selera masing-masing Mau dibikin kotak boleh dibikin ini boleh Ini ya bu ya kita oles-oles dengan terigu supaya nutup ke sini Lalu ujungnya kita tutup dengan sedikit terigu kita pencet begini supaya tertutup Masalahnya kalau enggak ditutup begini ntar coklatnya lelehnya keluar-luar jadi ngotorin minyak Nih begini ya bu ya Kita coba dulu satu Masukkan api kecil dulu nanti kalau udah semua masuk Lalu kita agak dibesarkan apinya Coklat Coklat Keju Ini mudah banget makanan bikin begini-begini Oles lagi Tutup Kita tutup ujung Kita pencet Ujung sini kita tutup lagi Supaya nanti tidak keluar coklatnya Kita masukkan Lakukan terus dan terus Sama persis Caranya Kita tunggu sampai rapi ya bu ya Bibi-bibi yang cantik Ini mama baby coknya sudah jadi Tinggal menunggu sedikit lagi Karena kulit lumpianya sudah habis Jadi belum rapi sebenarnya bu Masih banyak tuh Sisa pisang mentahnya Ternyata Ternyata jadinya banyak banget Nih sampai sepiring munjung Kita matikan apinya Ini udah rapi Nih Nih ibu-ibu ya Kita membuat jajanan sendiri di rumah Ini juga jajanan sehat buat keluarga Tadi ibu tahu ya Pisang mama baby pakai ini pisang uli Tapi kalau ibu-ibu nggak ada pisang uli Jadi pakai pisang raja nangka jadi Pisang kepok jadi Pisang tanduk pun jadi Apa aja yang kira-kira ibu bisa buat digoreng Kan udah tahu ya Pisang buat gorengan itu Yang mana pasti ibu bisa bedain Nih silahkan mencoba ibu-ibu yang cantik Ini pisang coklat dan juga tadi saya pakai keju juga Tadi pakai coklat batangan ya Silahkan ibu-ibu yang cantik membuat makanan buat keluarga yang bergisi Ini makanan yang sehat Silahkan mencoba di rumah masing-masing Mudah-mudahan ibu bisa melakukannya dan mudah-mudahan bermanfaat buat ibu-ibu semua Terima kasih sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Dadah Mama Bye Bersambung 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 Terima kasih.